Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami kelompok 7 Mayanjelita, Sakinan Nabilah, dan Rafian Rawan dari jurusan ilmu psikologi Universitas Islam Riau Angkatan 2021 ingin menjelaskan materi tentang psikologi positif Psikologi positif Apa sih psikologi positif itu? Psikologi positif adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang memfokuskan pada pemahaman dan penjelasan tentang kebahagiaan dan sediktif gobing atau kesejahteraan serta kekuatan dan keutamaan yang dimiliki manusia Secara operasional, psikologi positif didefinisikan dalam tiga ranah Pertama, kepuasan hidup dan kesejahteraan hidup yang mengembarkan positif di masa lampau Kedua, mengalir dan bahagia yang kondisi positifnya di masa sekarang Dan yang ketiga, harapan dan optimisme yang kondisi positifnya di masa depan Ada pun beberapa pengertian psikologi positif menurut beberapa ahli Pertama, menurut Slickman Slickman mengatakan, psikologi positif hadir untuk memuatkan perasaan positif untuk pribadian positif dan perilaku yang positif Yang kedua, menurut Burness Psikologi positif adalah upaya teoretik dan riset mengenai proses membuat hidup menjadi lebih bermakna Dan yang ketiga, menurut Alex Lindley Psikologi positif dapat dibagi menjadi dua level tinjauan Yang pertama, level metadefinitif Dan yang kedua, level pragmatis Sejarah singkatnya, psikologi positif Sebelum dicetuskannya, psikologi positif oleh Martin Slickman Kajian psikologi umumnya berorientasi membahas permasalahan yang terjadi pada mental manusia seperti gangguan kejiwaan Dengan dari hal ini, Slickman mulai mengembangkan teorinya berupa pandangan bahwa psikologi tidak hanya mengatasi masalah pada kejiwaan manusia Melainkan menjadikan hidup manusia menjadi lebih bahagia dan bermakna yang didasari oleh beragam penemuan sains Di tahun 1988, Martin Slickman dan Mihai Sikzin Mihai mempublikasikan pandangan mereka mengenai psikologi positif dan berhasil menarik minat para akademisi dan praktisi serta masyarakat luas mengenai peningkatan kualitas hidup yang terus dikembangkan hingga saat ini Dan selanjutnya ada ruang ekopisikologi positif Pertama, positif subjektif Mencakup pikiran konstruktif tentang diri dan rasa depan seperti optimisme dan harapan Selain itu juga mencakup perasaan energi, vitalitas, keyakinan, dan efek positif emosi seperti tawa Lalu, tingkat individu Mencakup sifat-sifat individu seperti keberanian, ketekunan, kejujuran, dan kebijaksanaan yang presisten terhadap seseorang dalam waktu yang lama Dan lalu ada tingkat masyarakat Psikologi positif terlibat dalam investigasi yang melihat bagaimana lembaga-lembaga dapat bekerja lebih baik untuk menunggu dan memelihara masyarakat yang mereka mengaruhi Selanjutnya ada prinsip-prinsip psikologi positif Pertama, prinsip harapan The principle of hope Prinsip ini mendorong individu untuk fokus pada keseluruhan positifisme umat manusia Setiap pengalaman negatif dipandang memiliki tujuan yang lebih tinggi Maka dari itu, pengalaman-pengalaman itu akan didorong untuk eksplorasi dan dipinggai pulang sebagai sinyal bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu ditangani di dalam diri individu Lalu yang kedua ada prinsip keseimbangan The principle of balance Prinsip ini meneliti bagaimana kita mengatasi ketidakpuasan dan metode penanganannya yang mungkin kita gunakan untuk mengatasinya Kepuasan ini memengaruhi cara kita berpikir dan merasakan Menurut PPT, gejala-gejala negatif muncul ketika metode coping tidak berhasil sehingga area kehidupan kita menjadi tidak seimbang Lalu yang ketiga ada prinsip konsultasi The principle of consultation Prinsip ini menetapkan ada lima tahap terapi yang harus diselesaikan untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dalam dua prinsip di atas guna mencapai hasil yang positif yaitu ada pengamatan, inventaris, hubungan situasional, verbalisasi, dan pengembangan tujuan Kemudian ada konsep psikologi positif Yang pertama kebahagiaan Penelitian menyimpulkan bahwa kebahagiaan dapat dipikirkan dalam cara kita bertindak atau apa yang kita lakukan dan bagaimana kita berpikir secara relatif terhadapnya Kesejahteraan Sering disebut apa yang secara inharan baik bagi individu, baik secara fisik maupun mental meskipun aspek lain dapat ditambahkan untuk mendefinisikan kesejahteraan Tiga ada kualitas hidup Kualitas hidup mencukup lebih dari sekedar kesejahteraan fisik dan mental Ini juga melibatkan faktor sosial ekonomi Hal ini juga dirasakan secara berbeda dalam budaya dan wilayah yang berbeda di seluruh dunia Tetapi dapat mempengaruhi seberapa baik Anda hidup dan berfungsi dalam hidup Lalu yang keempat ada kehidupan yang bermakna Penyelidikan ke dalam kehidupan yang bermakna atau kehidupan afiliasi Mempertanyakan bagaimana individu memperoleh rasa positif dari kesejahteraan, kepemilikan, makna, dan tunjuan dari menjadi bagian Dalam berkontribusi kembali ke sesuatu yang lebih besar dan lebih permanen dari diri mereka sendiri Misalnya alam, kelompok sosial, organisasi, gerakan, tradisi, dan sistem kepercayaan Berikutnya adalah kajian utama dalam psikologi positif Kajian utama dalam psikologi positif ada beberapa yaitu Satu, pikir positif Pikiran positif merupakan dasar dari pendekatan psikologi positif Yang mana prinsip bahwa setelah sesuatu bila dilihat dari pandangan sisi positifnya menghasilkan sesuatu yang lebih baik Dua, optimisme Optimisme sesuai dengan pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa berpikir positif akan memunculkan optimisme Maka dalam hal ini, optimisme diperlukan tidak hanya dalam lingkungan kerja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari Ketiga, kebahagiaan Kebahagiaan atau happiness Menyatakan bahwa perilaku seseorang berdasarkan atas emosi yang mendasarinya Untuk itu, bila terdapat emosi positif, hal ini akan memunculkan rasa nyaman dan kebahagiaan Yang selanjutnya akan membawa hal-hal positif seperti meningkatkan kinerja, memiliki banyak teman, kesehatan yang lebih baik, memperoleh uang yang lebih banyak, atau mengurangi stres, meningkatkan lingkungan kerja, menjalin hubungan yang lebih baik, dan menjadi residen atau lebih tegar Empat, mindfulness Dengan adanya mindfulness, maka akan mengimbulkan rasa tenang Dengan adanya perasaan tenang, akan membantu seorang dalam menanggapi hidupnya Kelima, kebermaknaan atau meaning Rasa bermakna atau kebermaknaan memiliki peran penting bagi diri seseorang Karena dengan adanya perasaan bahwa iya dan atau pekerjaannya yang dilakukan adalah bermakna, maka hal ini membuat seseorang memiliki perasaan yang dihargai dan dihormati 6. Wellbeing Berdasarkan perikatan psikologi positif, pembahasan wellbeing sering dihubungkan dengan istilah subjektif wellbeing 7. Flourishing Flourishing dekat dan senada dengan mindfulness dan wellbeing Konsep flourishing merupakan suatu pengembangan konsep mengenai kebahagiaan Konsep flourishing ini, suatu konsep yang mana menunjukkan adanya perasaan menyenangkan Yang akan menuju kepada kondisi keberhasilan dan kesejahteraan Termasuk di dalamnya adalah kesehatan mental Berikutnya adalah Bersyukur atau gratitude Bersyukur adalah hal atau sikap seseorang yang dapat membuat jiwa seseorang lebih sehat 9. Memaafkan atau forgiveness Dan 10. Resiliensi Resiliensi adalah Kata yang mana disitu bisa diartikan seperti elastisitas memantul Atau jika dihubungkan dengan hubung perilaku seseorang Maka itu seperti ulet tidak mudah menyerah dan tidak hanyut pada keterburukan yang dialami Ada juga yang menamakan kondisi tersebut sebagai adversity Dalam hal ini, seseorang yang memiliki resiliensi yang tinggi cenderung mudah bangkit dari kegagalan dan mau mencoba lagi Berikutnya adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan antara lain Satu, harta Yang mana para peneliti membandingkan kesejahteraan subjektif rata-rata orang yang tinggal di negara kaya dan orang-orang yang tinggal di negara miskin Hasil penelitian menunjukkan mereka yang hidup di negara kaya memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara miskin Namun, variabel kebahagiaan berkorelasi dengan berbagai faktor hidup lainnya Menurut Iset, harta kekayaan memang dapat meningkatkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara Dua, pernikahan Kehidupan pernikahan yang baik memungkinkan peningkatan kebahagiaan Namun, di sisi lain, pernikahan yang buruk menimbulkan kualitas kehidupan yang buruk pula Tiga, kehidupan sosial Orang yang memiliki jalinan sosial yang memuaskan akan memiliki kebahagiaan yang lebih baik Orang-orang yang bahagia paling sedikit memanfaatkan waktunya untuk sendirian Yang mana sebagian besar mereka cenderung menjalin koneksi sosial sesamanya Berikutnya adalah usia Dengan tambahnya usia dan pengalaman hidup, terjadi perubahan intensitas emosional yang menyebabkan efisiensi tingkat kebahagiaan pada diri seseorang Nomor lima adalah kesehatan Kesehatan pusat dari kebahagiaan Hal ini dikarenakan presensi kita tentang kesehatan itu sendiri Yang mana ketika kita sakit, seluruh tubuh merasakan sakit yang diderita Sekaligus mengambat dari aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari 6. Agama Penelitian tentang peranan kehidupan beragama terhadap kebahagiaan telah berkembang secara masif Orang yang religius lebih kecil kemungkinannya terlibat kejahatan Pengguna narkoba, perpelahian, maupun bunuh diri Keluarga yang dibangun atas dasar agama relatif lebih kondusif dibandingkan keluarga yang dibangun tanpa landasan agama Orang yang beragama relatif lebih optimis dalam perjalanan kehidupan mereka Dan semakin tinggi kualitas keberagamaan seseorang Maka semakin bermakna pula dan bahagia pula hidupnya Yang terakhir adalah rasa syukur Menurut Seligman, salah satu faktor yang dapat membuat kita bahagia dalam rentang kehidupan yang lama Yaitu rasa syukur Rasa syukur melintasi semua kondisi kehidupan Orang kaya belum tentu bahagia Dan orang miskin belum tentu menderita Kuncinya satu Sejauh mana rasa syukur kita atas segala nikmat yang tidak terima Berikutnya adalah tiga konstruk psikologi positif Tiga konstruk psikologi positif yaitu Satu, reason life Reason life adalah definisi kebahagiaan duniawi Yang menurut Seligman adalah kebahagiaan yang biasa didapatkan oleh orang-orang Dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas Berikutnya adalah good life Good life adalah kebahagiaan yang dialami Apabila seseorang fokus pada kekuatan pribadi dan hubungan dengan orang lain Yang ketiga adalah meaningful life Adalah hidup yang ideal Penuh dengan makna dan pelajaran yang bisa dipetik Pengembangan kekuatan karakter individu Penguatan emosi positif Serta penemuan makna dan hujan hidup pada hasil kehidupan yang positif pula Oke sekian video dari kelompok kami Terima kasih telah menyaksikan Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah sikap Terakhir kebahagiaan tidak berada di luar sana Melainkan berada di dalam diri Anda Terima kasih telah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton